Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Nabila Faiha Hai teman-teman Gimana puasanya Hari ini udah hari ketujuh puasa Masih lancar kan Udah belum ada yang batal kan Oke Jadi hari ini kita akan ngebahas Khusus mengenai Hal-hal yang membatalkan puasa Setelah beberapa hari yang lalu Kita ngebahas tentang puasa Tentang syarat sah puasa Tentang kewajiban berpuasa Hari ini kita akan ngebahas Ngebahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa Oke Keep on watching ya teman-teman Seyogianya sebenarnya Yang membatalkan puasa itu adalah Mengurangi nilai puasa Atau bahkan Membatalkan ataupun tidak sahnya Puasa seseorang Jadi untuk yang pertama Itu makan dan minum dengan sengaja Itu udah pasti ya Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa Pasti Kalau kita lupa Itu masih boleh Tapi kalau kita sengaja Makan Itu udah pasti Batal puasanya Namun kalau seseorang lupa Kalau ia sedang berpuasa Ada diriwayatkan dari Hadis Buruh Bukhori dan Muslim Nabi Rasulullah SAW bersabda Siapa yang lupa Keadaannya sedang berpuasa Kemudian ia makan dan minum Maka Hendaklah ia menyempurnakan puasanya Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan Makanan atau minuman itu Hal yang kedua Yang membatalkan puasa adalah Hubungan Suami istri Waktu siang hari Jadi Seperti Nah Ini maksudnya itu ya Suami istri Yang melakukan hubungan seksual Dengan sengaja Di antaranya Di antara Masih siang hari Masih puasa itu Pastinya Puasanya batal Jadi mereka itu Wajib mengganti puasanya Nah Dan juga Harus Harus membayar Kafarat Jadinya Ada tiga pilihan Untuk pembayaran kafaratnya Memerdekakan seorang Buddha Atau jika tidak mampu Mesti berpuasa Dua bulan berturut-turut Atau tidak mampu juga Memberi makan 60 orang Untuk yang ketiga Hal yang membatalkan puasa itu Ialah Muntah dengan sengaja Jadi Kalau seseorang Sengaja ingin muntah Atau memasukkan benda Kedalam mulut Sampai dia muntah Maka puasanya itu Batal Tapi kalau orang itu Tidak sengaja muntah Atau terjadi Karena sakit Itu puasanya Tidak batal ya Jadi Ada riwayatnya Rasulullah Bersabda Siapa yang tidak Sengaja muntah Maka ia tidak Diwajibkan Untuk mengganti puasanya Dan siapa Yang sengaja Muntah Maka ia wajib Mengganti puasanya Hadis rewet Altarmiji 653 Dan Ibu demaja 1666 Yang keempat Itu Keluar mani Dengan sengaja Jadi Keluar mani Dengan sengaja ini Terjadi karena Sentuhan kulit Meski tanpa hubungan seksual Itu bisa membatalkan puasa Itu baik dalam konteks Masturbasi Atau onani Maupun sentuhan Dengan pasangan Tapi Kalau terjadi Karena mimpi basah Itu tidak sengaja Jadi puasanya Tidak batal Untuk yang kelima Itu Hal yang membatalkan puasa Yaitu Haid Atau datang bulan Bagi perempuan Dan nifas Bagi ibu-ibu yang melahirkan Jadi kalau Perempuan yang sedang haid Dalam pas Ramadan Itu dapat diganti Dengan puasa yang Telah ditinggalkan Jadi puasanya diganti Waktu pas Setelah Ramadan Sedangkan yang untuk Nifas Yaitu Ketika ibu-ibu melahirkan Itu juga Seperti yang direwetkan Oleh Aisyah Kami Atau kumperempuan Diperintahkan Untuk mengganti puasa Yang ditinggalkan Tetapi tidak diperintahkan Untuk mengganti sholat Yang ditinggalkan Hadis Firayat Muslim 508 Untuk membetalkan puasa Selanjutnya Yang keenam Itu gila Jadi gila itu kan Tidak sadar Hilang ingatan Dan dia Tidak tahu dirinya siapa Hilang kesadaran Jadi ini juga Hal yang membetalkan puasa Jadi tidak diwajibkan Untuk berpuasa Jadi hanya orang-orang waras Atau orang-orang yang sadar Yang diwajibkan Untuk berpuasa Yang terakhir Yaitu Murtad Atau keluar dari Agama Islam Jadi ini juga Dia dengan sendirinya Pasti puasanya batal Karena Murtad itu kan Mengingkari Keesahan Allah Dan mengingkari Hukum syariat Jadi otomatis Puasanya juga Akan batal Oke teman-teman Sampai situ dulu Pembahasan kita Mengenai hal-hal Yang membetalkan puasa Semoga puasa kita Tetap lancar Sampai hari Terakhir puasa Dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Dilimpahkan Pahala puasa And thank you for watching Jangan lupa like Share And subscribe Semoga channel ini Bermanfaat Untuk kamu semua And see you On the next video Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton